Wahyudi Hamisi Nama aslinya Wahyudi Setiawan Ramisi Kenapa jauh sekali? Hamisi sih sebenarnya Tapi gak tau waktu itu ada pertandingan apa Terus komentatornya yang bilang Ramisi Jadi nama adik ijasa? Wahyudi Setiawan Hamisi Hamisi? Oh, kenapa jadi Ramisi ya? Lahir di kota Mobagu Ini salah satu part favoritku di Talk Inside Ceritakan apapun lah tentang kotamu Kalau kesini tuh jauh sekali bang Jaraknya kesini Soalnya dari kota itu harus kemana dulu Soalnya disana gak ada bandara kan Udah gak ada bandara, gak ada Kalau lapangan banyak Tapi stadion yang buat pertandingan-pertandingan itu gak ada jarang Maksudnya stadion besar disana gak ada Terus kalau kesini itu 4 jam lewat Pakai mobil lewat darat ke Manado Manado habis itu baru Manadonya transit ke Magasar 1 jam 45 menit masih transit disitu Baru ke Balikpapan Balikpapan sudah lagi Gak ada langsung ke Samarinda ya? Dulunya 2016-17 itu masih ada Gak ada kalau Samarinda Tapi dulunya ke Balikpapan langsung masih ada Tapi sekarang udah gak ada Banyak lapangan itu lapangan-lapangan desa atau? Ya setiap desa disana ada lapangannya Berarti sepak bola sangat digemari disana? Ya disana sangat digemari Dulu kan ada tim besar juga Salah satu tim besar disana kan Namanya Persibom Bola Almondo Besar? Sampai belum dengar Di era berapa itu? Ya devisi utama 2006-2010an Kan dulu sempat ada pemain yang main di Borneo Pedro Javier Dia main disana juga Antonio Claudio yang sempat melatih Berarti itu dulu tim impianmu? Ya dulu sering nonton dulu masih kecil Dan itu mainnya home base-nya di kota itu sendiri? Ya di kota itu sendiri Tapi sekarang stadionya udah terbengkala Ya udah hancur parah dulu Jadi setelah klub itu Sekarang apa? Masih ada atau? Udah gak ada sekarang Liga-tiga aja udah gak ada kalau gak salah Jadi impiannya anak-anak kota Mubagu apa sekarang? Ya yang terdekat dari situ Makassar sih Tapi disana Orang-orang pemain Pemainnya bagus-bagus Tapi gak ada mental buat keluar itu Mental buat keluar ke Mau cari seleksi tim Tim-tim itu Takut Soalnya dari biaya besar buat keluar Nanti di luar Tahu-taunya gak lolos Iya-iya Mayoritas di kota Mubagu itu Apa sih profesi? Petani Petani apa? Di sana petani Kalau di Sulawesi Utara itu masih Petani apa ya Padi di sana masih banyak Beras kan Terus kelapa Kelapa sana Coklat Orang tuamu sendiri? Kalau papa buru bangunan Buru bangunan? Ya mama cuma jual ikan-ikan yang Apa namanya? Ikan masak gitu Jual ikan di kantin gitu Artinya masa kecilmu Sederhana atau sangat sederhana? Sangat sederhana bang Coba gambarkan seberapa susah kamu waktu kecil dulu Atau gak susah sebenarnya? Susah sih Kita di rumah cuma punya satu kamar dulu Berapa saudara? Berdua Satu kamar Jadi papa mama itu tidur di kasur di atas Aku sama kakak dibawa dulu Baru kita bisa kontrak rumah Habis kontrak rumah Alhamdulillah punya rezeki lagi Jadi papa sama mama bisa bangunan rumah Satu kamar itu kalau orang tua melakukan aktivitas mencurigakan Gimana ya? Enggak sih mungkin mereka punya waktu tersendiri Oke pada akhirnya kamu merantau Itu atas keinginan sendiri atau dorongan teman atau orang tua? Sebelumnya aku gak pernah merantau sih bang Jadi sebelumnya itu waktu itu ada Sebelum aku merantau itu Ada seleksi timnas U17 di Manado Di Manado Ya waktu itu umurku tinggal tahun itu Kalau tahun depan udah gak bisa ikut lagi Jadi harus ikut? Harus ikut Tapi aku ikut itu cuma buat Apa ya cari pengalaman Buat gak ada niatan buat mau lolos gitu Oh berarti nothing to lose aja ya? Iya ya ya Ikut-ikut aja sudah Nah waktu itu ada cerita sedihnya juga Jadi yang saudara aku yang satu itu Dia udah pernah lolos ke nasional sebelumnya Dia ikut lagi Siapa namanya? Renrahundo Renrahundo oke Sebelumnya dia papanya polisi mamanya camat waktu itu disana Mantap Jadi orang ada uang gitu Iya ya Kita ke Manado Kalau tarif travel ke Manado itu kan Setiap bankunya itu beda-beda harganya Belakang tengah depan beda? Iya ya Berarti kamu paling belakang? Iya lah paling belakang Tapi temanku yang dua orang itu bagus Soalnya Biar mereka orang ada uang Tapi Ngikut Aku aja gitu Jadi kita bertiga berangkat itu dari Manado Aku masih ingat sekali itu dikasih uang Waktu itu 150 ribu sama orang tua Sementara biaya travel 70 ribu Aduh gak bisa balik dong Gimana cerita Tapi yang pikiran aku itu Mungkin mama aku kasih uang 150 itu Eh 150 itu 70-nya itu buat travel berangkat ke sana kan ke Manado Sesanya itu mungkin buat makan disana nanti Kalau pulang itu nanti bayar di rumah Oh iya benar-benar Tapi sampai di Manado itu kita gak punya saudara di Manado kan bang Terus waktu itu puasa juga Kita berangkat dari Manado itu sekitar jam 9 malam Sampai Eh dari Kota Membagu Sampai di Manadonya itu jam Sekitar jam 1 kurang lebih jam 1 lah Sampai di Manado itu kita gak punya saudara kan Jadi mau gak mau kita mikir buat tinggal di mana gitu Udah yang penting kita istirahat aja dulu malam ini Kita cari tempat di mana yang ada Sampinya ada rumah makan Biar kita bisa sahur di situ Jadi kita tinggal di situ sampai jam 3 mau sahur Besoknya seleksi langsung Waktu itu seleksinya siang lagi Puasa itu Pelatihnya waktu itu Fahri Usaini Om Rasiman Sama Omar Ujar kalau gak salah Itu puasanya bertahan sampai sore? Bertahan sampai sore Oke lanjut seleksinya Udah seleksi Itu seleksi berapa hari? Tiga hari Tapi jam 3 itu kita udah dapat tempat tinggal Sebelum sahur bang Jadi si temenku Rinta itu telpon temennya Bisa gak kita tinggal di kosan kamu gitu kan Kosannya deket stadion juga Jadi kita bisa jalan lagi ke stadion Kalau temennya bilang yaudah kesini aja Jadi kita tinggal di situ Seleksi hari pertama waktu itu VO2max kalau gak salah Jaman-jaman VO2max itu kan Puasa langsung VO2max Jadi waktu itu kan aku gak ada persiapan Cuma datang buat Jari pengalaman aja Ya modal anak kota mau bagus Gak tau apa-apa Spot science gitu ya Jadi datang waktu itu VO2max nya udah lari-lari aku lihat ada keeper satu kan stop Yaudah aku stop aja gak usah lanjutin gitu Tapi hari kedua hari ketiga waktu itu game Alhamdulillah aku main bagus mungkin dari situ jadi Tapi yang fisik tadi tetap dinyatakan lulus dong Gak tau sih penilaian pelatihnya itu dari fisik atau dari cara mainnya gak tau ya Berapa bulan kemudian sebulan kemudian mungkin Mereka bilang aku lolos sama saudaraku itu dia berangkat lagi ke Jakarta Kedua kalinya Kedua kalinya Sama Gianluca yang dulu pernah main sini Oh bertiga itu sama Gianluca Oke Pas mau berangkat ke Manado Dari rumah ini Kopernya cuma dipinjam sama tetangga Dipinjamin Terus uang gak tau orang tua punya uang dari mana Dia suruh aku pegang sejuta katanya Tiket dibayarin asproksana tuh Ya sulut mungkin Satu juta tuh uang terbesar yang pernah kompeng yang saat itu Saat itu Udah Udah berangkat ke Manado Setengah perjalanan Ada kan pelatih yang bawa aku kan Ke Manado Pakai mobilnya Kita naik sama di mobilnya Udah di jalan ke Manado aku sama saudaraku Terus Si asproksulutnya telpon ke pelatih itu Kalau tiketnya gak dibayarin katanya Gitu Ada-ada aja Ya jadi waktu itu Aku bilang ke pelatih Coach Aku mau ngetar si Renra aja ke bandara Gak apa-apa aku bilang Gak berangkat ke Jakarta Karena sudah pasrah ya Ya Gak mau nekat juga Uang aku waktu itu tiket ke Jakarta Waktu itu 2 jutaan 3 jutaan gitu kan Pelatih waktu itu namanya Farid Suma Dia bilang Udah kita ke rumah Gian Luka aja dulu Gian Luka rumahnya di Manado? Enggak di Amurang Jadi mau ke Manado itu harus lewatin rumahnya Gian Oh kamu dari kota Moabago berdua Habis itu singgahi ke tempat Gian Luka ya? Ya Sampai di rumahnya Gian Udah papanya Gian bilang Udah kalian gak usah pikirin tiket Nanti aku yang bayar Oh orang kaya Gian Orang kaya ya? Ya Gian Gian sangat membantu sih dalam karir aku juga Salah satu orang yang Membantu dalam karir aku Udah pas berangkat ke Jakarta Ini ada cerita lucu juga Baru turun dari bandara Tarik koper pak Kopernya patah Aduh Mana pinjaman lagi Aku bilang ini belum Belum selesai seleksi Udah mikirin bayar utang Kopernya gimana ini Udah seleksi Seleksi disana Kalau gak salah Kalau di Manado sebelumnya 78 orang Kurang lebih Yang lolos? 3 Sampai di nasional 130an lebih Se Indonesia ya? Iya se Indonesia yang lolos Cuman 30 orang waktu itu Hari ketiga seleksi Aku udah tau lolos Soalnya dipanggil Coach Fari Dia tanya waktu itu Yud kamu bisa main di posisi mana? Aku bilang Kan pengen lolos Ya terserah Coach Aku bilang Mau main di mana saja Bisa gue Oh yaudah kamu lolos Tapi aku diam-diam aja Kegian sama si Renra ini Sekamarin kita Pertiga kan? Waktu itu baru hari ketiga Waktu itu Seleksinya satu minggu Cepat juga berarti kamu Iya hari ketiga Udah pasti lolos Udah pulang Udah pulang Selesai seleksi Waktu disana Si Renra itu kan Udah sempat lolos sebelumnya kan Jadi dia bilang Eh kamu Saingannya sih ini Ini Liatin aja Orangnya Gini-gini Tapi alhamdulillah Lolos Jadi pulang ke kampung lagi Terus ditelepon sama timnasnya lagi Kalau balik ke Jakarta Renra dan Gen? Udah gak Lepas? Ya lepas Jadi ditelepon orang ke Jakarta itu Waktu itu kan Bahasa Indonesia aku kurang baik kan Bang? Waktu itu Soalnya baru pertama ngerantau kan Pas ditelepon orangnya sama Halo Wah Yudi kamu lolos Seleksi Nasional Balik ke Jakarta Yang ketanyaan pertama Mas Tiket aku gimana ini? Aku orang susah Tidak bisa bayar tiket Dia bilang Ya mulai sekarang ini Si miskin yang tuh the point ya Mulai sekarang ini Tiketnya udah dibayar sama tim Tapi sebelumnya yang Tiket sebelumnya yang dibayarin Papa Nyagian Kan itu diganti lagi sama tim nasional Oh Akhirnya diganti juga ya Jadi udah berangkat lagi ke Jakarta Itu udah tinggal 30 orang itu seleksi Kita tesnya selama kurang lebih 3 bulan 18 kali uji coba Uji coba nasionalnya Waktu itu lawan Singapura Sama French Malaysia Bentar Lalu dari tim nas Akhirnya direkrut oleh Bernie Upstate Junior Atau bagaimana? Sebelum itu Aku sempat Waktu itu masih main Tarkam Waktu itu Jadi Tarkam ke Sulawesi Tengah Dari tim nas Balik Tarkam dulu Ya belum Belum dengar Kalau disini ada seleksi gitu Seleksi terbuka Waktu itu Borneo FCU U21 Pusamannya sih sebelumnya itu ya 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 Waktu itu Jadi masih pulang ke kampung Tarkam Terus sempat ikut TC nya Prapon Sulut Masuk Masuk Tapi waktu itu Dikabarin Waktu itu Gian udah berangkat duluan Kesini Sebelumnya dikabarin Bos Nabil Terus aku dikabarin Bos Nabil Aku waktu itu Udah gak mau main bola Sebenarnya sih Kenapa? Udah pengen di kampung Belum aja Waktu itu aku sempat kuliah kan Disana masih fokus kuliah Terus Si bos kabarin Kesini aja Aku bilang Aku lagi jagain kakek Waktu itu Lagi sakit Itu? Bos Nabil Tau dari Gian Atau Iya mungkin Waktu itu masih Masih Itunya BBM Waktu itu Jadi di BBM aku Oke BBM waktu itu Sini aja Aku bilang Enggak Bos belum Pokoknya udah lupa Lupa Ya bos bilang Iya gak apa-apa Habis Tarkam Di Sulawesi Tengah Aku kesini Seleksi U21 Sempat ikut dulu Sebenarnya Waktu itu Sebelum aku berangkat Kesamarin aku Sehingga dirumahnya Gian Luka Waktu itu aku berangkat duluan Aku bilang ke Gian Gian kamu siap-siap ya Kalau dicari keeper Nanti aku panggil kamu Balas budi Yakin banget Sudah lolos ya Jadi berangkat kesini Aku ngekos disini Di mana Di depan sempat aja Apa itu Perumahan Unmul itu Ya ya Untuk yang naik ke atas itu Disitu kita Tinggalnya Seleksi pagi kan Latihan pagi Bukan seleksi Latihan Pagi turun ke bawah Mau naik itu Makan dulu Biar siang udah gak turun lagi Ke bawah kan Soalnya sore Baru naik ke atas itu Tanjakan kan Sampai di atas Udah lapar lagi Baru Sekitar 4 hari Terus mereka bilang Cari keeper Aku bilang Aku punya teman Di mana Nah Gian berangkat kesini Disitu Kisah sedihnya Di kos itu Banyak lagi Apa-apa Apa-apa Ini Paling seru disitu Itu Saksi hidupnya Gian masih ada Jadi kita gak Kasur kita tipis sekali Dikasih sama ibu kosnya Terus kita Kalian berapa Betiga di dalam Bayar berapa Oh bayarnya Waktu itu Waktu itu 800 ribu Apa-apa Sekian datang Jadi 1.200.000 Harusnya Jadi 400.000 per orang Harusnya bagus sih Kasurnya Kasurnya tipis lagi Cuma pake Apa? Karpet gitu kan Bolanya Udah di atas itu Gak ada AC Gak ada kipas angin Jadi kalau malam Buka jendela Banyak nyamuk Kalau tutup Panas Aduh Aku bilang Ya Allah Kenapa gak pindah? Enggak Orang kita cuman Berapa hari aja gitu ya Maksudnya Enggak sih Lumayan disini Waktu itu kita Tiga bulan Disini Disitu kitanya cuman Apa ya Dananya pas-pasan Kecuali si Gian ini Ya Kalau Gian kan mana-mana Mau pindah dimana Terserah Tapi dia Solidaritas ya Ya Solidaritasnya gitu Ngikut aja dia kan Jadi kita tinggal disitu Kita tinggal disitu Setiap latihan Turun ke bawah Makan gorengan Di bawah Baru naik lagi ke atas Sorenya latihan lagi Turun lagi Makan gorengan Ya itu kan Gorengan disitu kan Cuman seribu kan Satu Modal-modal pas-pasan Jadi kita makan gorengan aja Sama nasi Gorengan pake nasi Bayangin loh Ini atlet muda Mau seleksi Tim profesional Makannya nasi Sama gorengan Waktu itu Terus udah Baru Baru mau jalan Dua bulan Aku kan waktu itu Udah malu minta uang Ke orang tua bang Udah malu Soalnya aku udah keluar juga kan Udah merantau Jadi malu minta uang Ke orang tua Sementara disini Gak dapet penghasilan Ya Waktu itu Belum ada gaji Waktu itu Udah gak ada uang Buat bayar kos aku sendiri Kalau yang dua orang itu ada Jadi abis sholat isya Waktu itu aku nangis Si Gian bilang Lex Kenapa kamu nangis Aku bilang Udah gak ada uang Bayar kos Lex Aku bilang gitu kan Dia bilang Sudah nanti aku bayarin Eh tiba-tiba Ada orang datang Dekat kos kosan Itu kan Dia bilang Udah kalian tinggal Di lantai dua aja Dia bilang Disitu gak ada orang Jadi kita udah gak Ngekos lagi Kita pindah ke rumahnya Di lantai dua Lagi-lagi ya Gian Pertama bayarin tiket Tau-tau diganti Mau bayarin kos Eh dapet Tempat lain Jadi kita Alhamdulillah udah punya tempat Disitu Tapi makan masih di luar Makan masih di luar Tapi ada kipas angin sudah? Ada Kipas anginnya kencang sekali Lagi yang besi Sekali dapet Kencangan lagi Terus kita tinggal disitu Kurang lebih Satu bulan Setengah disitu Kita tinggal disitu Nah kali ini Uang makan aku udah gak ada Nangis lagi Nangis lagi Nangis lagi Tanya Gian Gian kalau Gian masih hidup Kalau tanya Gian itu Gian paling tau Sekali hidup Dari dulu Cuma maksudku Kamu kan Kalau di lapang Berusak rusuk Gala gitu ya Sebelumnya Tapi ketika lapar Nangis juga ya Udah gak ada uang Tiba-tiba Manajemennya Borneo Waktu itu Namanya Andreas Dia telpon Mulai besok Kalian dapat cateringan gratis Tapi kalian ngambilnya Di rumah Orangnya itu Tapi kan kita punya kendaraan Yang saya ibu itu kan Jadi tiap hari kita Ngambil makanan Pagi Siang Alhamdulillah ya Alhamdulillah Latihan-latihan Tiba-tiba gajian Waktu itu Belum ada tanda tangan kutar Tapi dikasih uang Kita yang anak-anak Dari luar Berapa ingat gak Nominal pertama 500 ribu Kita sama Gian Langsung ke mall Waktu itu Mall mana Mall mana Mall mana Bukan mall sih Samarinda Square Iya di arah Sempatnya sana kan Oh iya Itu Samarinda Square Kan namanya Samarinda Square Atau lembus wana Abis lembus wana Oh iya Samarinda Square Di situ kita Mall kecil lah Ya main di atas Ada theme zone Ya iya Zona 2000 Main Udah habisin uang aja Kita Lental hurang Sudah sejak dini Malam kita makan Makan enak Minum Es buah naga Atau apa Pokoknya enak Waktu itu kita Terima gaji Belum lama Terima uang itu Tiba-tiba Ada uji coba Sama senior Alhamdulillah Waktu itu main bagus Tapi Sedihnya itu Abis uji coba Lawan senior Tiba-tiba ada pengumuman Liga gak jalan Waktu itu Tahun 2015 15 15 kayaknya 14 JNP Ya Ibuatnya harapan Baru mulai ada Aduh Udah 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 Belum ada penghasilan Buat balikin ke orang tua Ini pulang Tombol layak Ya Allah Sudah kuliah ditinggal Ya Jadi udah Pulang lah Pulang Jadi itu tim dibubarkan Dibubarkan Pulang ke mana Pulang dari Pulang dari Samarinda itu Langsung ikut Ponsulut Tapi ini Sebentar Ini jadi catatan ya Buat Kemangku Kepentingan Ayolah Jangan Seenak-enaknya ya Untuk Liga itu Karena Kita gak tau Di bawah itu Seberapa besar Perjuangan calon-calon Pemain kita Betul itu bang Kembali ke Sulawesi Ikut pon Ikut Prapon 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 Waktu itu Prapon udah gak jalan Apa gimana ya Ponsulut Itu pun Sulut juga Ya Allah Kalau ponselut disana Parah Masuk Tempon Ya masuk Berarti selama setahun Dapat gaji dong Harusnya Enggak Gak ada Cuci baju sendiri Waktu itu Tapi karantina Makan di ember Karantina Ya kita TC nya Tinggal di hotel Oke Waktu itu Disana Tinggal di hotel Tapi itu Waktu itu Lupa kok Gak berkelanjutan Kayaknya Waktu itu Ponsulut Apa gimana Udah balik ke kamp Waktu itu Lagi TC Itu Diajak Bos Nabil Waktu itu Yang aku bilang Tadi Gak mau Terus aku pulang Ke kampung lagi Jadi Pas pulang ke kampung Itu yang Udah gak mau Main bola Sama sekali Disitu Karena sudah Sepatu bola Udah gak ada Jadi kemana kan Kasih orang Ya jadi Udah jadi Nakal disana Jadi pas Diajak Bos Nabil Keduanya itu Ke Makassar Waktu itu Ya Seleksi Makassar Enggak Itu udah dipanggil Dia langsung Buat persiapan Piala Jendral Sudirman Oke Aku udah gak ada Sepatu bola Bang Jadi aku bilang Gimana ini Tiba-tiba ada teman Nawarin Aku punya sepatu bola Tapi waktu itu Saya sepatunya 43 Sedangkan Kaki aku 41 Aduh Banyak banget Bisa Tendang Tendang Terusakin rumput Lama-lamanya Udah berangkat Berangkat ke Makassar Dijemput sama Waktu itu ada Namanya Bang Silo Sama Andi Kayaknya kalau Dari penglihatan aku Ke Mereka berdua itu Saking gak percayanya Mungkin mereka berdua Ini Pemain bola Atau bukan Penampilan Penampilan aku kan Aduh Ya gitulah Ya gitulah pokoknya Waktu itu kan Udah berangkat ke MES Waktu itu Alhamdulillah Sampai sana Langsung dikasih Sama Bos Nabil Satu kardus Gini nih Udah sepatu Disitu Baju Jadi gak jadi dipakai Yang 43 itu Gak tenang Disitulah mulai Ya mulai Itu langsung tim utama Ya Alhamdulillah Waktu itu Terus Aku bangga soalnya Waktu itu senior-seniornya Semuanya top Itu bang Bunari Was Taman Hamzah Jajang Muliana Diego Waktu itu ketemu Diego Aku bilang Ini si Diego Michel Apa yang pertama kamu pikirkan Keteng Diego Apa ya Kayak nakal gitu Kelihatannya kan Tapi ternyata orangnya baik Kontrak awal dari situ Di sana Udah ketemu Bang Farid Udah tanda tangan kontrak Pegang uang pertama Orantua bilang Udah terserah kamu Gue gak main Tapi waktu itu Besaran bonus Daripada gaji Itu Bonusnya Waktu itu Pertama aku main Langsung terima bonus 7.500.000 Waktu itu Uff Langsung ganti handphone Baru mau aku tanya Kemal lagi Handphone aku itu Jadi Sony Waktu itu Sony Xperia Tapi Casing belakangnya Udah gak ada Jadi tinggal ditahan Pake karet gitu Kalau main Udah Tahan pake karet Handphone pun itu Gara-gara Aku beli handphone itu Sampai orang tua Jual motor Di rumah Waktu itu Buat beli handphone Di timnas itu Tukar tambah lagi Handphone bekas lagi Sudah jual motor Sudah jual motor Dapatkan membekas Oke Pertandingan pertama Profesional itu Sudah ada Gian Gian sudah masuk Gian datang Piala Presiden Yang diajak Bos Nabil Pertama itu Yang aku diprapon Itu Gian lebih dulu Kesini Tapi waktu Piala General Sudirman Itu dia udah Gak dipanggil lagi Gantinya aku yang Kesini Sama-samanya lagi Pas Liga itu Liga baru Dua ribu berapa Itu ya 16 17 16 16 SC Ya 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 Benar-benar Ada regulasi Sebelumnya itu Kan Dua tahun berturut-turut itu Harus Ada pemain U21 Jadi dari Turnamen General Sudirman itu Waktu itu kan Regulasinya Dibawa ke Liga Terus Waktu itu Pemain mudanya Si Teren sama Arpani Itu main terus kan Aku posisi Sedangkan aku posisinya Kelendang Waktu itu Teren centra Jadi mau gak mau Jadi sayap kanan Gak mungkin kan Aku gantiin ponario Itu sudah Maksudku kamu Satu posisi Samponario Jadi aku main Sayap kanan Lumayan 30 menit Mainnya Persipura Karena memang Minimal babak pertama Kan harus ada Tapi alhamdulillah Waktu itu main bagus Alhamdulillah Waktu itu main bagus Tapi cuma main 30 menit 30 menit itu 15 menitnya Tegang Jadi udah capek Belum main Udah gemetaran Aduh Parah Dari General Sudirman Langsung ke tim utama Seterusnya Atau ke U21 Waktu itu Balik ke sini Turun lagi Ke U21 Kapten di U21 Waktu itu 2017 Itu ada kompetisinya Ya ada Waktu itu Borneo Finish ke peringkat 4 2016 Abis selesai U21 itu Aku udah langsung naik senior Udah reguler main Selama Alhamdulillah Itu 3 tahun berturut-turut Iya Blade capsnya sih lumayan Si Dragan Coach Iwan Terus Ejan Wahyu di Hamisi Koko Tole Banyak sekali namamu Coba jelasin Koko itu apa Tole itu apa Kalo Koko itu Dari Pemberian nama dari Tante sih bang Kenapa? Gak tau Aku kurang tau Kamu mirip orang China? Gak tau Mungkin waktu kecil gimana Aku gak liat muka aku Juga waktu kecil kan Tapi kalo Yang Tole itu Bang Hamka Yang kasih nama Bang Hamka Waktu itu di Makassar Kalo Jadi Aku itu sebenarnya Kalo Di daerahku Anak laki-laki Laki-laki itu Namanya Uyo Uyo Panggilannya Uyo Tole kalo di Jawa ya Tole itu kalo di Minasa Tempatnya Gia Oh itu Tole juga ya? Tole juga disana Oke Di Minasa Mungkin waktu itu Aku masih putih Mungkin pertama datang Jari-jari Jarang panas-panasan Di kampung Jadi Bang Hamka Panggil Wih Tole Kamu Tole orang Minasa Aku bilang Iya-iya aja Bang Hamka mulai dari situ Tole terus Sampai Sekarang ini Lalu 2019 Memutuskan Menikah-menikah Cukup muda juga ya? Iya Menikah cukup muda Soalnya udah direstui orang tua juga Itu pacaran dari lama artinya sudah? Iya lumayan Lumayan lama pacarannya Sama istri yang sekarang Emang ada istri yang dulu? Nggak ada lah Pacar yang dulu ada Waduh Waduh Pacar yang sekarang istri sendiri kan Dan itu Sempat terjadi drama ya? Pernikahannya dipercepat Ya waktu itu Aku dipanggil Timnas U23 U23 apa? U23 lupa juga Waktu itu Jadi Acaranya itu Rencananya kalau nggak salah Tanggal 6 Waktu itu Tapi Tanggal 3 itu Aku lamaran Sebenarnya Bang Jadi Lamarannya tanggal 3 Resepsinya itu Acaranya tanggal 6 Sementara itu Hari pemanggil Baru tanggal 3 itu Udah harus berangkat Udah harus sampai di Jakarta Waktu itu Tese itu Jadi Jadi tanggal 1 itu Udah aku udah ngurus semua Tanggal Tanggal 4 Lamarannya Lupa juga sih aku Pokoknya Setelah lamaran itu Jam 10 malam Aku udah kemana dong Tinggalin istri Itu masih lamaran ya? Belum nikah Belum Udah udah langsung lamaran Besoknya langsung resepsi Langsung pernikahan Udah besoknya langsung Udah bukan 3 hari Hanya 3 hari ke depan lagi Tapi sempat malam pertama dong ya? Ya sedikit-sedikit Itu harus Masih hangat-hangatnya lagi Itu harus Tapi fokus kan Pas TC Enggak Enggak fokus Parah Udah pengen pulang Jadi waktu itu Ada pesan dari orang tua Makanya aku Sebenarnya itu Dari diri sendiri Enggak mau ikut TC Serius Kenapa? Lagi-lagi kamu menolak kesempatan? Soalnya Apa ya Aku pengen Maksudnya Masih pengen ngerasain Ngerasain Bukan ngerasain malam pertamanya Maksudnya Ngerasain Panas-panasnya itu lah Berkeluarga gitu kan Satu-dua hari Apa seminggu lah Sebulan Jadi Tapi orangtuaku sempat pesan Waktu itu Mau Kan disana kan Kalau Mau nikah itu harus Bicara adat kan gitu Ketemu Jadi harus ketemu Jadi harus ketemu Bicara gitu Mama aku di waktu itu Di mobil bilang Kalau Biarpun mama meninggal hari ini Tapi kamu harus berangkat Tetap ke timnas Itu Saking mendukung Ya Mama aku bilang Sampai nangis Mama aku Nangis juga ya Mama aku bilang Biarpun mama meninggal hari ini Tapi tetap kamu harus berangkat besok buat TC timnas itu Jadi aku bilang Udah bilang ke Istri waktu itu Ya udah Dipercepat lah Sebenernya malah Maksudnya acaranya bukan Bukan cuman Sesederhana itu Tapi waktu itu Setelah aku nikah Ada Aku ketemu ustad Di sana Dia bilang Eh kamu pernikahannya bagus Acaranya biasa-biasa aja Itu sesuai syariat islam Padahal Karena Situasi Wahyudi yang Publik kenal Di lapangan sepak bola Pemain yang garang Suka melakukan Suka memotong bola dengan Tackle-tackle nya Itu memang karakter dari awal Atau terbentuknya baru-baru aja Ya karakter dari awal sih bang Dari kampung memang aku udah gitu Di kampung mainnya pun begitu Malah Di kampung itu Kalau dibilang kasar ya Itu kasarnya di kampung Kalau disini masih Masih mikir-mikir ya Bukan bukan Keras tapi keras profesional gitu Tapi kalau di kampung itu kan Udah gak ada larangan buat Kalau kamu mau main Mau Hantam-hantam orang Gak ada larangan dari PSC sendiri Ya amir Jadi kalau main Main keras disini Kasarnya nanti di kampung Nah kalau kita melihat permainanmu tuh sekilas Kamu tuh mirip Gattuso gitu ya Sementara kamu mengidolakan Kante Sementara Kante kan gak gitu-gitu amat mainnya Sebenarnya idol aku banyak sih bang Oke Si Gattuso salah satu Salah satunya Roy Ken Yang diikuti Yang diikuti Kamu main kayak gitu Philip Emelo Ya gitu Orang-orang yang putus-putus lah gitu Ya pantas ya Tapi kalau sekarang Sekarang yang sekarang ini Ke Kante ya Lebih ke Kante Karena lebih Pengen main klinis atau gimana? Aku lebih lihat Itunya sih bang Mobilitas Lari-larinya itu Kayak gak ada capeknya gitu Terus dia gak pikir kalau Orang itu besar atau apa Dia kan positifnya kecil kan Tapi kalau tabrakan itu Pasti dia menang aja gitu Verratti Ya ya Padahal tim kesukaanmu Liverpool ya? Kenapa bukan Jordan Henderson? Ada salah satu idol aku disitu Fabinho Oh Fabinho Ya dia juga Kalau main PS Liverpool Liverpool punya Liverpool terus ya? Ya Liverpool Liverpool di hati lah Ingat gak Waktu itu pernah Di Kartu Merah Karena Ada Urusan sedikit dengan Dwi Kuswanto Eh sekarang satu tim Satu tim? Itu dia Pertama di retang Aku acu sama dia bang Yang mau negur Masih dendam ya? Aku bilang Kayaknya mau aku Hantam disini aja Tapi sekarang Aku udah jadi teman baik Aku sering ke kamar dia Kalau aku udah Tiga harian gak ke kamar dia Pasti dia ngintir di kamar aku Woy Yud Kok diem-diem ayah gitu kan? Itu Waktu itu gimana sih? Kalau cerita jujur ya? Ya ya Bukan cerita dari mas Duinya Soalnya beda ini Ya versi mu Bukan kita gak tau yang mana yang benar Cuma versi Wayudi Waktu itu aku gak ada keluarin Satu kata pun Ke dia Sumpah Muka mu ngejek kali? Enggak Jadi cuman lewat Liat mukanya aja Gini respon kan? Oh ya ngeselin juga sih itu Cuma Tiba-tiba ditang lukan Terus besoknya Sampai sekarang mungkin aku masih ada DM DM-nya dia Ke DM-nya ke Dewi Kuswanto Dua hari kemudian aku Baca artikel kan Di Pokoknya Salah satu berita lah Katanya aku Ngucapin kata kasar ke dia Langsung aku DM ke Dewi Kuswanto Waktu itu Tapi gak dibaca sama dia mungkin Sampai sekarang Aku bilang Weh mas Aku gak ngeluarin kata-kata Aku bilang Aku Berita di itu tuh Di Yang aku baca itu Tapi gak dibaca-baca sama dia Sekarang udah steam kan Terus dibilangin Diego Jadi sebelumnya itu Ada temenku yang mau kesini Tapi dia gak jadi kesini temenku Mau diajak Sebenernya keepernya itu Oke Nah datang Jadi aku sebenernya sekamar sama temenku itu Untungnya Aku udah bilang ke Bos sama Bang Farid Aku gak bisa sekamar sama Temenku itu Coba kalau Kalau aku jadinya sekamar sama dia Terus temenku datang Sekamar sama Sama Mas Duy Yang di dalam itu gimana Paling gitu-gitu Oke Sebelum kita lanjut Kita mau tantang Tole Buat membuat dream team Karena sekarang Kita shooting di momen Piala Dunia Kita membuat dream team Tim Nas Tim Nas Yang main di Di Piala Dunia Dari berbagai negara Oh iya Menom menom Oke ya Dream team Dunia Versi Wayu di Hamisi Pok Informasi favorit 433 Oke keeper Allison dong Allison Iya Back kanan Hakimi Hakimi Back tengah kanan Tadi Sebenernya Siapa ya Aku pengen Adher Adher Ini tau Tapi tadi malam Kayaknya dia main di Back kanan ya Tapi ya Ya apa Adher ya Dan di tau Terus Back tengah kiri Kiri Back kirinya Si Siapa yang main di Fransus kemana Theo apa Luis Hernandez ya Theo kan ya Theo Hernandez Gelandang bertahan Sebenernya disitu Kante Gapu Kante ada Tapi karena gak ada Kasimir Kasimir Tengah kanan Messi Messi aja lah Messi ditaruh ke londang ya Ya Tengah kiri Ya Rabiot sih Rabiot aja ya Dari pergade ya Harus ada orang Francis dong Oh Oke Penyerang kanan Osman Dembele Dembele Penyerang tengah Bape dulu Oh Pasti tetap Perancis Kenapa enggak Girod Girod kan Striker Iya kan penyerang tengah Oh penyerang Oh sorry Oh kirain kiri dulu Enggak kan Girod sih Girod baru Mbak Pe Kiri Mbak Pe Ini skot Perancis ini ya Kamu sesuka itu sama permainan Perancis Iya Atau suka sama personil-personilnya Ya salah satunya juga itu sih Tapi emang suka Perancis dari dulu Waktu itu zamannya Turam Pusut Ya diara Tua ya Iya Padahal umurmu 25 Eh dua Iya 25 sekarang Tapi dulu memang sering nonton Piala Dunia Dulu sekarang Sekarang udah Jarang nonton Justru ketika sudah jadi pemain bola Jarang nonton bola ya Udah bosan sih Udah tiap pagi liat bola Tiap sore liat bola Nanti nonton bola Ngobrol Ngobrolin bola Kalau pulang ke kampung Nanya lagi ngobrol Itu aku paling malas kan gitu Ini udah kerja main bola Pulang ke kampung Ngobrolin bola Bola lagi kan Kamu suka Perancis tapi Bukan negara itu yang pengen Kamu kunjung Paling utama gitu kan Kamu mambil untuk Ke Saudi dan Turki Kenapa? Nah disitu kan banyak Banyak Apa ya Itu Islami kan Lebih ke Budaya-budaya Islam disana Banyak kan bang Jadi kesana ke Masjid Hagia Sophia Kayak gitu Sudah pernah belum sih? Belum pernah sih Belum pernah Tapi insya Allah Ada rencana ya? Ada rencana Tahun kemarin Tapi Mungkin belum dipanggil sama Allah Jadi gak jadi Bagi lama lo Bukan ketemu Allah aja Bukan ketemu Allah aja Belum rezekinya kesana ya Iya 2020 hampir gabung Sulut United Sebenarnya dari mana? Ada di internet Ada di internet ya? Itu sempat ada omongan Atau cuma keinginan dari Sulut sih? Sempat ada omongan sih bang Tapi aku gak mau ambil risiko Soalnya waktu itu kontrak aku belum selesai di Borneo Iya Jadi aku bilang tunggu aja mungkin sampai awal Januari Baru aku bisa dihubungin lagi Sementara waktu itu Sulut udah mau ngirim uang Aku bilang jangan aja dulu Soalnya aku masih ada kontrak sama aku Ya betul pas puluhan di kampung Bos Nabil langsung video call Eh jangan kemana-mana Oh siap Termasuk spesial ya kamu ya Hubungannya sama presiden terus ya Ya Alhamdulillah Dari awal Ya Alhamdulillah dekat Karena ya mungkin satu daerah kan Kayak pertama aku chattingan sama Bos Nabil Aku pake bahasa Indonesia Bos Nabilnya balasnya pake bahasa Manado terus Tapi aku belum sadar Kalau dia ini ternyata orang Manado ibunya Tapi pas aku eh aku tanya ke Gian kan Leks Bos pake bahasa Dia orang Nado leks Di beli lugar Oh aku bilang Oh mantas Dari awal kamu membangun karir sepak bolamu di Borneo FC Dari muda sampai ke tim utama dan tampaknya langgang-langgang saja Dengan silih bergantinya pelatih ya Tapi someday ada gak keinginanmu ketika Sudah selesai nih di kasat teratas kamu pengen Membelas sulut Keinginan masih jauh sih mungkin Mungkin sekitar berapa tahun lagi nanti Kalau aku masih kuat main bola Ya mungkin sulut salah satu tempat buat dekat sama keluarga Oke Gitu kan Bang Kalau sekarang ini belum kepikiran sih Buat kesana Apalagi Liga 2 kan Sebelumnya aku Alhamdulillah udah dapat tawaran dari tim-tim lain Tapi belum ada rejeki mungkin keluar Buat kesana Jadi masih bertahan disini Nah dari akun instagrammu itu kamu menyematkan satu tautan youtube ya Kompilasi aksi-aksimu Nah ini ada beberapa komentar Kamu baca gak sih banyak komentar-komentar yang cukup negatif disitu? Enggak Enggak Tapi kan waktu itu kalau dari aku sendiri ya Ya versi Coba lihat video sendirinya waktu itu Sebelumnya kan dia udah ditabrak Abdul Rahman Lewat Jadi aku sledding Sledding itu kaki aku duluan di bola sebelum dia Tapi mungkin karena dia mau cari pelanggaran Mau bikin sleddingan aku itu jadi pelanggaran Jadi dia masukin kakinya diantara kaki aku Jadi posisi Orang kalau sledding posisinya udah gak bisa ditahan Bang Iya Kan kalau udah kakinya dua udah ke depan gitu Mau nahan gimana coba Itu kecepatan udah tinggi Jadi kaki aku ke depan gitu Dia yang masukin kaki diantara paha aku ini Entah dia sengaja atau tidak Yang penting kakinya masuk ya gitu Iya kakinya masuk Waktu itu aku belum tahu kalau kakinya patah itu Kalau waktu itu Kalau ada kejadian itu Jadi aku malamnya itu langsung pulang kemana do Besok paginya baru ditelepon sama Bang Leo Leo Taupe mau Ya tolek kamu kabarin Robertino dulu kakinya patah Wah Aku bilang Masa Bang? Iya Jadi aku langsung minta nomornya Robertino Aku langsung telepon disitu Jadi dia bilang gak apa-apa Ini kan namanya juga sepak bola Apapun situasinya tetap akan terjadi di lapangan itu pasti Bisa mungkin kita patah kaki atau apa Kan semuanya bisa terjadi di lapangan itu Tapi secara personality ada kejadian itu ada mengubahmu gak? Mengubahnya mungkin 1-2 bulan aja jadi lebih kalem gitu Kayak orang naik haji datang masih alim-alim Oh udah mengkaji lebam Ya 1-2 bulan setelah itu Kadang aku mikir kan ini bukan tipe aku kayak gini nih Jadi kalem-kalem Jadi mau rebut bolanya setengah-setengah gitu Kadang aku kalau rebut bolanya setengah-setengah malah gak dapat Bang gitu Oke kita sedikit main jawab cepat Ini harus tanpa mikir ya Kei atau Bustos? Bustos Liverpool atau MU? Liverpool dong Jepang atau Corsair? Jepang Nah ini Pemain utama tapi sering cedera Atau pemain pelapis tapi sering bugar terus? Buga Pemain inti tapi sering cedera Ya mungkin cedera nya dia dapat di dalam pertandingan sendiri kan? Iya Oke kita buka satu-satu Kenapa memilih Bustos? Ya mungkin kalau apa namanya? Bustos lebih aku lebih suka ke tekniknya itu Gocek-goceknya Kalau aku kan gak ada tekniknya tapi kuat ya mungkin Sama Kei ya beda lah kuatan Kei Tapi setidaknya kalau kuatnya itu aku punya juga Oh iya Tapi tekniknya Bustos itu ya gak punya gitu Kalau kamu sama Kei main bareng malah justru gak saling melengkap ya Karena tipenya sama ya Tapi kemarin tahun kemarin main bareng kan Tapi karena ada Bustos di depannya diingat Kenapa memilih Jepang? Dari ketimbang Korea Selatan? Ini bebas loh ya Mau dilarikan ke sepak bola boleh Ke budaya boleh Ke film boleh Kebersihan nya itu Ya Pernah sana? Kita lihat sendiri kan belum pernah Terus ketau dari mana disana Terus dari berita kan di dunia kan lagi rame itu Budayanya Jepang itu Habis selesai pertandingan bersekusi Habis disana banyak yang bunuh diri loh Berarti banyak stress loh Ya penting bukan aku yang stress ya Lalu tadi memilih Mending jadi pemain utama yang sering cedera Nah alasannya yang tadi itu Kenapa? Ya mungkin Karena saking sering dia main Oke Jadi dia mungkin dapat cedera nya dari sering dia main itu Overuse Ya 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 gitu Anggaplah kalau konteks itu hamstring kamu kan gimana? Mau gak? Ya jangan lah Tapi alhamdulillah aku jarang sakit nih Alhamdulillah ya Soalnya masih pelapis Ya berapa tahun yang kemarin mungkin main Tapi sekarang Wah udah turun lagi Ya salah dinamika Yang penting kepentingan tim ya Apa yang Pengen kamu bagikan lah tips untuk anak-anak sama Rinda Supaya bisa membela Supaya layak membela Borneo FC sama Rinda Sama setiap pemain bola mungkin Kalau mau kasih masukan ke anak-anak itu ya Pasti harus semangat Tetap semangat Jangan pantang menyerang Sama saja Ya itu Selalu utamakan orang tua Doa Jauhin Barang-barang terlarang Seperti Narkotika lah Barang-barang minuman lah Itu pokoknya Itu gak bagus buat badan kita sendiri Terus Poin Berbakti sama orang tua Itu gimana penjabaran? Karena Kalau kita berbakti sama orang tua Pasti doa dari kedua orang tua itu gak henti-hentinya buat kita Mungkin itu akan membantu kita buat Mencapai tujuan kita sendiri Tapi kalau orang tuanya bilang Kamu jangan main bola Kamu jadi atlet kelereng saja Main kelereng aja Oke terima kasih Pak Yudi Ya siap bang Koko toleh Sukses terus